Nomor 54 Semua bukti-bukti sudah tidak mungkin bisa ditolak Kini naga yakin bahwa Rendra adalah saudara Moza Itu artinya Rendra merupakan kakak iparnya Kesalahpahaman sudah berakhir Naga terlihat menyesal sudah berprasangka Buruk sebelumnya Sedangkan Rendra Pria itu bukanlah pendendam Dengan tangan terbuka ia menyambut naga Karena pria itu sudah menyanyangi adiknya yang hilang semalam ini Untuk Sandrio Aku tahu betul Perusahaanmu Sedang diambang krisis Ucap Rendra saat mengantar naga meninggalkan rumahnya Aku masih bisa mengatasinya Jawab naga Malu mau mengakui kalau Sandrio memang dalam masalah Kita keluarga Masalah Kalian Biarkan aku membantu Setidaknya ini adalah rasa terima kasihku Terima kasih karena sudah menjaga Moza selama ini Ucap Rendra dengan tulus sembari menepuk Pundak iparnya Naga nampak canggung Pria itu kemudian hanya mengangguk pelan Lalu masuk ke dalam mobilnya Dekatnya jarak rumah mereka Membuat naga langsung pulang ke rumahnya Saat pulang Didapatinya sang mama marah-marah kepada Moza Ada apa ini? Mama ratih langsung mengaduh pada naga Moza sepertinya tidak suka mama tinggal di sini Moza yang tidak tahu akal bulus sang mama mertua langsung mengeleng keras Nggak ma Bukan seperti Itu Moza tidak pernah berpikir seperti demikian Moza mencoba membela diri Karena kata-kata yang diucapkan mama rati adalah sepenuhnya fitnah Ala Bohong kamu Masa makanan mama dipisah Nggak sama kayak yang kalian Makan Sentak mama rati dengan berapi-api Mungkin tekanan darah wanita paruh baya itu sedang naik-naiknya Bukan begitu Ma Mama nggak boleh makan makanan yang berminyak Tadi pagi dokter memeriksa Kolesterol Gula darah dan tensi mama tinggi Moza hanya ingin menjaga pola makan mama Alasan Bilang saja kamu tidak suka mama tinggal di sini Mama rati terus saja menyudutkan Moza tanpa ampun Melihat itu Naga langsung Melirik Moza Kemudian mengantar mamanya ke kamar Sandy Mama istirahat dulu Tapi Istrimu itu Nanti naga kasih tahu Tidak ingin mamanya terus mempertahankan Moza Naga memilih tidak membela Istrinya di depan sang mama Karena percuma Semua pasti salah di depan mama Apapun itu Asal mengenai Moza Pasti selalu salah di mata sang mama Setelah menenangkan sang mama Kini naga menemui Moza Dilihatnya wajah Moza yang kecewa Bumil itu juga butuh dibela Bukannya mendiamkan mertuannya memfitnah dan bet kata yang bukan-bukan Ada apa dengan wajahmu itu? Moza langsung melengos Tidak mau menatap suaminya Tahu bahwa istrinya sedang kesal Naga pun memeluknya saja Moza dari belakang Seperti tidak hafal mama saja Jangan masukin hati Bisik naga Mungkin aku tambah sensitif Moza menepis lengan suaminya Ia masih Terlihat jengkel Simpan tenagamu Jangan merajuk seperti mama Dan aku memiliki sesuatu yang pasti membuatmu senang Apa? Tanya Moza dengan ketus Nanti malam Akan aku ajak kamu menemui seseorang Siapa? Siapa? Orang lah Orang siapa? Kakakmu Jawab naga dengan kesal Meski menerima kenyataan Tapi sedikit hati kecilnya belum rela sepenuhnya Kakak Jadi benar? Jadi benar? Apa sudah dipastikan? Ish Lihat waj Langsung berbinar-binar seperti orang kasmaran Sindir naga Ia masih menyelipkan rasa cemburu Tak jelas pada saudara iparnya sendiri Mendengar ledekan dari sang suami Moza hanya tersenyum Pasalnya ia senang sekali Setidaknya ia di dunia ini tidak sebatang kara Kapan dia akan kesini? Hem Tidak sabar sekali Sabarlah Kita nanti malam yang akan ke rumahnya Dan jangan kaget Di mana ia tinggal? Kaget Memangnya tinggal di Mana? Sepertinya baru sih Baru membeli rumah tak jauh dari sini Sepertinya ia sengaja menguntit kita Hah? Ya? Dia tinggal di kompleks sini juga Moza manggut-manggut Sedangkan naga Ia masih Nampak kesal dan sebal Sepertinya suasana hatimu Sudah baikkan Sekarang bagaimana kabar Cebong Papa? Naga beralih posisi Kini ia sedikit merunduk Membelai perut Moza yang sedikit buncit Karena ulahnya Mereka baik-baik saja Tenang saja Betulkah? Betulkah? Aku belum percaya Karena belum menengoknya sendiri Buk kek Moza langsung memukul punggung suaminya yang masih merunduk Dua pasutri itu malah terkekeh Keduanya bersenda Gurau Hingga suara tawar renyah mereka sampai ke telinga Mama Ratih Mama Ratih yang dari tadi mengintip di depan kamar Merasakan geram yang luar biasa Melihat Moza bermanja-manja dengan putranya Mata Mama Ratih Jadi sakit Dengan tatapan penuh kebencian Mama Ratih merencanakan sesuatu Saat malam tiba Mama Ratih tidak keluar kamar Cemas dengan mertuanya Moza pun menghampiri kamar Sandy yang kini dipakai Mama Ratih Ma Makan yuk Bawakan ke sini Mama malas makan di luar Moza pun langsung putar balik Ia kini ke dapur Mengambilkan makanan untuk mertuanya Beberapa saat kemudian Moza masuk kamar dengan membawa nampan Ini Ma Letakkan di sana Mama melirik nakas Seolah menunjukkan pada Moza di mana harusnya meletakkan nampan tersebut Setelah itu Moza pun pamit pada mertuanya Lagian ia juga ada acara Rencananya Moza mau ke rumah Rendra Siang tadi naga sudah janji Akan mengantar dia ke sana Begitu di dalam kamar Naga menanyakan kondisi mamanya Gimana Mama Nggak mau makan Tapi udah aku bawahin di dalam Kamarnya Ya sudah Kamu siap-siap Bentar lagi kita berangkat Sama Sandy Jangan Biar di rumah dulu Biarkan menemani Mama Hem iya sih Ya sudah Cepat ganti bajumu Ketika sedang menganti pakaian Tiba-tiba terdengar keributan di kamar Sandy Nyonya Nyoya Bibi mengetuk pintu kamar Moza dengan panik Moza yang tengah berganti pakaian Menatap suaminya Ada apa itu? Coba buka pintunya Seru Moza Ada apa? Bik Tanya naga sembari membuka pintu kamarnya Nyonya besar Nyonya Bibi malah tergagap Bersambung Kanali rób Dável Tapi D傅 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 Terima kasih.